Mabes Polri mendalami penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang. Apakah sudah sesuai dengan prosedur? Jika sudah diketahui hasilnya, akan disampaikan ke publik. Mari malam, aparat menembakkan gas air mata ke keruginan supporter ketika situasi sudah tidak kondusif. Diduga akibat inilah banyak supporter yang kemudian tewas karena sesak nafas. Mabes Polri bersama Pak-Pak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang serta seluruh tim. Tentunya Soedan Arhawa Presiden berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, cukup itu dulu. Dari peraturan bukan yang boleh pakai gas air mata ya Pak? Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu. Ya, agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Pak Presiden tentunya nanti akan disampaikan kembali. Pakar Kesehatan menilai penggunaan gas air mata saat kerusuhan penonton di Stadion Kanjuruhan Malang sangat berbahaya bagi kesehatan. Terlebih, kandungan dalam gas tersebut langsung dirasakan oleh manusia, terutama pada mata dan pernafasan. Penembakan gas air mata oleh polisi saat ricuh penonton usai pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC melawan Persebaya ternyata berbahaya bagi kesehatan. Terlebih, situasi dalam stadion yang penuh susak. Pakar Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah, menjelaskan bahwa gas air mata memiliki kandungan yang berbahaya terutama bagi mata, pernafasan, serta kulit bila terkena langsung. Senyawa di dalamnya setidaknya saudara mengakibatkan pering di mata dan sesak nafas. Selain iritasi pada mata dan pernafasan, juga bisa mengakibatkan kulit terasa gatal. Itu disingkat dengan CN. Dan yang kedua itu ada zat kimia, klorobenzyladenami, kloronitrin. Jadi di situ biasanya disingkat dengan CS. Nah, zat kimia tersebut itu bisa menyebabkan pada iritasi pada mata, kemudian pada pernafasan, dan juga pada kulit. Biasanya pada orang-orang yang terkena dengan gas air mata itu, biasanya matanya bisa menjadi perih, kemudian kadang juga menyebabkan sesak. Terima kasih. Terima kasih.